Formasi Cakrabyuha merupakan salah satu formasi perang yang ditemukan dalam Kitab Mahabharata Buku Ketujuh Drona Parwa. Formasi ini disusun oleh Dronacharya yang saat itu menjabat sebagai panglima pasukan Korawa dalam perang besar di Kuruksetra melawan para Pandawa. Dikisahkan jika Abimayu terkurung dan terbantai di tengah formasi perang Cakrabyuha sehingga ia gugur setelah dikeroyok para kesatria Korawa tepat di pusat formasi tersebut. Tentu saat kejadian itu, sobat pasti bertanya-tanya kenapa Krishna tidak bergeming serta menyelamatkan keponakan tersayangnya dari peristiwa itu. Kenapa Krishna malah membiarkan kematian Abimayu sampai terjadi di perang Mahabharata dan benarkah ini merupakan pilihan yang sengaja untuk tidak membantu Abimayu dan membiarkannya tewas di tengah formasi tersebut. Dalam video kali ini, Mimin akan mengungkap mengenai alasan mengapa Krishna tidak menyelamatkan Abimayu dari pembantaian Kejikurawa yang menyebabkan dia tewas dalam perang Baratayuda. Silahkan simak videonya hingga akhir untuk mengetahui jawabannya. Dikisahkan pada hari ke-13 Perang Baratayuda, Duryudana dan sekutunya membuat sebuah rencana untuk menjebak Yudhistira agar perang dapat dihentikan dengan cepat dan tanpa kehilangan banyak pasukan. Di bawah kepemimpinan Dronacharya, tentara Kurawa membuat satu formasi yang disebut dengan formasi Cakra Biuhai yaitu sebuah formasi yang tersusun dari ribuan prajurit yang berbentuk lingkaran berputar seperti cakra yang berlapis-lapis. Di pasukan Pandawa dikisahkan hanya Arjuna saja yang mengetahui bagaimana cara menembus formasi itu dan oleh sebab itu Duryudana memerintahkan susarma pasukan Trigarta dan pasukan Samsaftaka untuk memancing Arjuna supaya menjauh dari medan pertempuran. Namun di sisi lain, ternyata Abimanyu putra Arjuna tahu bagaimana memasuki formasi Cakra Biuhai dan dengan cepat mengarah ke formasi itu. Akan tetapi, kemampuan Abimanyu dalam menembus Cakra Biuhai belumlah sempurna sebab ia tahu cara mendobrak tetapi tidak tahu cara keluar dari formasi tersebut. Dikisahkan di dekat tepi Cakra Biuhai, Abimanyu berhasil membunuh Lasmana yaitu salah satu putra dari Duryudana. Marah dengan pembunuhan putranya, Duryudana kemudian memerintahkan Dronacharya untuk mengubah rencana untuk membunuh Abimanyu. Formasi pun kemudian dibuka dan dengan seketika Abimanyu berhasil masuk ke dalam jebakan Duryudana. Sebelum Abimanyu sampai di pusat formasi Cakra Biuhai, Abimanyu dikisahkan berhasil membunuh banyak prajurit lainnya seperti Rukmarta, Brihadbala, dan Satria Kurawa lainnya. Setelah Abimanyu sampai di pusat jebakan, Abimanyu pun sudah ditunggu oleh para Kesatria Kurawa dan diserang serta dibantai secara keji oleh para Kesatria Kurawa. Dan naas bagi Abimanyu Sang Putra Arjuna Kesatria muda terhebat yang akhirnya gugur dalam pertempuran tersebut dengan jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Lalu, kenapa Krishna tidak menyelamatkan Abimanyu dalam pembantaian di dalam Cakra Biuhai tersebut dan malah membuat pilihan yang seakan-akan disengaja untuk membiarkan Abimanyu tewas di tengah formasi itu. Krishna yang maha kuasa tentu sudah mengetahui tentang Abimanyu yang terjebak dan dibantai oleh para Kesatria Kurawa. Namun Krishna percaya bahwa kematian Abimanyu sangat diperlukan untuk perang di mana ini semua bertujuan untuk memunculkan sosok kekejaman dari Arjuna sebagai pejuang dan Kesatria. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan perang memasuki fase terakhirnya. Tanpa suatu katalisator, Krishna mungkin beralasan Arjuna akan terus berjuang dengan kebaikan yang ada di dalam dirinya sehingga mempertaruhkan kemenangan itu sendiri. Hal ini tentu sobat pecinta Mahabharata bisa ketahui sendiri di mana pada saat awal pertempuran di Kuruksetra, Arjuna dikisahkan dalam posisi kebingungan karena harus memilih berperang melawan saudaranya sendiri. Dan karena alasan tersebutlah Krishna memilih membiarkan Abimanyu tewas karena mengetahui sepenuhnya bahwa Arjuna yang asli akan terbangun dan akan memastikan kemenangan Pandawa pada keesokan harinya di hari terakhir perang Baratayuda di Kuruksetra. Dan itulah alasan kenapa Basudewa Krishna tidak menyelamatkan Abimanyu dari pembantaian kejam para Kurawa di dalam formasi Cakrabiuha. Terima kasih telah menonton!